Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemen Ristek Dikti meningkatkan kualitas produk pengembangan inovasi teknologi sehingga hasilnya dapat diterapkan pada sektor industri komersial. Ditemui usai rapat kerja dengan Kemen Ristek Dikti di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta. Anggota Komisi 7 DPR Ramson Siagian mengatakan Indonesia perlu terus mengadakan inovasi baru terhadap pengembangan teknologi dasar, pengetahuan, dan UMKM untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Menurut Ramson, program prioritas dalam pengembangan teknologi yang harus terus diperhatikan, pemerintah antara lain penguatan jaminan perlindungan, keselamatan pasien, radiologi, dukungan infrastruktur keamanan nuklir nasional, serta pengoperasian reaktor daya. Ada dilakukan pelatihan dan juga memberikan alat-alat untuk mempermudah UKM-UKM itu untuk memproduksi secara massal keunggulan-keunggulan ataupun produk keunggulan yang bisa dilakukan oleh UKM-UKM tersebut di daerah-daerah tertentu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Mulyadi, menilai anggaran yang dialokasikan untuk riset di Indonesia masih sangat minim, sehingga menghambat pengembangan riset dan munculnya inovasi baru di teknologi industri. Selain itu, menurut Mulyadi, masih lemahnya sinergisitas antara Kemen Ristek Dikti dengan lembaga terkait teknologi lainnya. Dengan dana yang sangat terbatas ini, silakan fokus. Fokus dalam hal ini juga harus adanya sinergisitas, semua lembaga-lembaga yang ada di bawah Kemen Ristek Dikti ini, kan ada LIPI, ada PPT, ada LAPAN, dan sebagainya. Sinergisitasnya itu tadi dikritik, kelihatannya kok sepertinya berjalan sendiri-sendiri. Winnie dan Rifki TV, VR Parlemen melaporkan.